Selamat datang di berita seputar Arema dan Sepak Bola Eduardo Almeida sudah menentukan 20 pemain Arema untuk Piala Wali Kota Solo 2021 Pelatih Arema itu sudah memilih komposisi tim terbaik untuk bertanding di Stadion Manahan Solo Dari total 22 pemain yang dimiliki Arema saat ini, tercatat ada 5 pemain yang tidak bisa dibawa serta Salah satunya Andreas Francisco karena cuma 3 keeper yang diboyong Ada pula nama Diego Misil, Dave Mustain, Haji Saka, dan Ivanul Alam yang tengah menjalani pemulihan cedera Dua pemain asing Anyer Arema, Renzi Yamaguchi dan Adelson Maringa masuk dalam daftar 20 pemain yang dibawa ke Solo tersebut Selain itu, ada 3 nama pemain muda untuk melengkapi skuad, yakni Ahmad Vigo, Brontio Ramadhani, dan Tito Hamzah Rombongan Arema telah bertolak ke Solo dari Malang pada kemarin Minggu 27 Juni 2021 Mereka bakal melakoni laga pertama melawan Persib Bandung selasa 29 Juni 2021, pukul 18 waktu Indonesia Barat Inilah 20 pemain Arema untuk Piala Wali Kota Solo 2021 Keeper, Adelson Maringa, Teguh Amiruddin, Kurniawan Kartika Aji Di bagian belakang, ada Bagas Adi Nukuroho, Rizki Dwi Fibrianto, Ahmad Vigo Ramadhani, Didi Arianto, Johan Ahmad Farizi Sementara di bagian tengah, ada Renzi Yamaguchi, Jayus Haryono, Hanif Shahbandi, Seiya Da Kostalei Dan di bagian depan, ada Mohamad Ralfri, Dendi Santoso, Kusedia Hariyudo, Bram Tio Ramadhan, Dedik Setiawan, Redwanta Wainela, Febi Eka Putra, dan Tito Hamzah Saksikan berita update seputar Arema dan Sepak Bola hanya di channel WeAremania TV Jangan lupa like, komen, subscribe, dan share video ini Sampai jumpa dan selamat beraktifitas Jangan lupa like, komen, subscribe, dan share video ini Terima kasih telah menonton